Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh di Jakarta Pusat. Keduanya membahas terkait penajaman koalisi untuk Pilpres 2024. Pertemuan Ahaye dan Paloh berlangsung secara tertutup, namun keduanya mengaku untuk membahas arah koalisi. Meski telah sepakat mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, keduanya belum menyebut siapa calon wakil presiden pendamping dari Anies Baswedan. Nah, sedang kita nominasikan, kita cari, kita utak-atik, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda dan bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Aniesnya seperti apa yang diharapkan oleh beliau lah sebagai calon presiden. Ya, kami, saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu, harus siap. Yang jelas, sekarang kita fokus dulu saja bagaimana partai-partai kami bertiga ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa semakin menyatu dalam arti tadi pikirannya, pandangannya. Kemudian, kalau banyak yang bertanya, terus kapan? Nah, kapan ini tentu menunggu momentum, melihat momentum. Seringkali juga momentum itu di-create, bukan hanya ditunggu. Tetapi itulah mengapa kami tidak ingin tergesa-gesa, terburu-buru, karena yang lebih baik adalah benar-benar solid dan benar-benar setelah itu hanya ada maju ke depan dan berlari, bukan berhenti ataupun mundur ke belakang. Sebagai pelengkap informasi, Saudara, sebelumnya, pada selasa lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta tim kecil dari Partai Nasdem dan PKS bertemu di kediaman Anies Baswedan yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan di rumah Anies Baswedan diduga membahas soal nama calon wakil presiden yang masih alot. Sejauh ini, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS telah sepakat untuk berkoalisi. Namun, belum ada tindak lanjut soal cawapres, usai Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024.